Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan bagaimana situasi penyekatan hingga sore hari ini pemirsa? Apakah masih ada warga yang nekat menerobos demi pulang kampung? Sudah ada rekan kami Vito Erlangga di gerbang Tol Cikarang Barat 3, Fikirian di Tol Cikupa, Tangerang Banten, dan Angelika D. Evagam di Kalimalang. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito bagaimana situasi penyekatan di Tol Cikarang sore hari ini? Ya baik Kavi dan Pemirsa, sebelumnya dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas terkini di kawasan Jalan Jaktol, Jakarta Cikapek, tepatnya di kilometer 31. Saat ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kondisi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan yang terjadi pada sekitar pukul 13.00 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat siang hari tadi, yang mana saat ini untuk arus lalu lintas sendiri sudah cukup berkurang intensitasnya. Kemudian untuk penyekatan kendaraan sendiri masih terus dilakukan oleh petugas kepolisian dan baru saja sekitar pukul 16.00, petugas kepolisian ini melakukan pergantian shift. Dan saat ini, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, sejumlah petugas kepolisian masih bersiaga di titik kilometer 31 untuk memeriksa dan mengawasi sejumlah kendaraan yang melintas di kawasan ini. Dan dapat Anda lihat bahwa saat ini petugas kepolisian membagi tiga lajur di titik kilometer 31 yang mana lajur kanan ini diperuntukkan khusus bagi kendaraan logistik ataupun kendaraan pengangkut barang dan lajur tiri ini dikhususkan untuk kendaraan pribadi sehingga memudahkan petugas kepolisian untuk melakukan pemeriksaan. Tercatat pada hari ini sekitar 368 kendaraan terpaksa harus diarahkan untuk putar balik menuju ke wilayah DKI Jakarta karena mereka tidak berhasil menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM dan beberapa juga tidak membawa surat keterangan hasil negatif COVID-19 dan tidak membawa surat tugas yang mana tiga dokumen tersebut merupakan dokumen wajib atau sebagai syarat perjalanan jika ingin melakukan perjalanan non-mudik. Kemudian ada beberapa kendaraan yang memang dipersilahkan melintas yaitu kendaraan distribusi logistik, kemudian distribusi yang mengangkut perjalanan orang sakit dan ibu hamil. Sejumlah pengendara-kendaraan atau yang terjari penyekatan seperti travel gelap dan sejumlah kendaraan lainnya selain diarahkan putar balik, mereka juga mendapatkan sanksi berupa penyitaan kendaraan serta sanksi tilang. Kembalikan Anda, David. Baik, dari Cikarang Barat kita akan menuju ke Cikupan bersama rekan kami Vicky Rian. Vicky, apakah di sana sudah ada kendaraan yang diputar balikan oleh petugas? Vicky. Ya, baik David dan juga pemirsa, memang di hari pertama pemberlakuan larangan mudik ini aparat gabungan ini memperketat penjagaan di titik penyekatan gerbang tol Cikupan, Tangerang, Banten. Memang tercatat di hari pertama ini sejak pukul 00.00 dini hari tadi hingga data terakhir yang kami dapat hingga pukul 4 sore. Total ini sudah 669 kendaraan yang diminta putar balik ke arah Jakarta. Ini lantaran mereka terindikasi kendaraan mudik. Dan dari 669 kendaraan yang diminta putar balik, ini diketahui 584 diantaranya ini merupakan kendaraan pribadi. Sementara sisanya 85 ini merupakan kendaraan umum baik bus antar kota maupun juga mobil travel. Dan memang di titik penyekatan di gerbang tol Cikupan, ini fokus pengawasan dilakukan terhadap mobil pribadi. Mobil travel serta bus antar kota. Dan memang sejak berdasarkan pantauan kami, sejak siang tadi ini cukup banyak kendaraan yang melintas dan masih didominasi oleh truk pengangkut barang. David, kembali ke Anda. Baik dari Cikupa, kita juga akan kembali melihat situasi di titik penyekatan Kalimalang. Angelika, apakah di sana sudah ada pemudik yang diputar balikan, Angelika? Ya David, di hari pertama pelarangan mudik ini, petugas gabungan Polori, TNI, dan juga Dinas Perhubungan ini juga langsung mengoperasikan operasi Ketua Caya 2021. Nah, di sejumlah kawasan di bawah Polda Metro Caya, ini juga dilakukan penyekatan salah satu titiknya di Sumber Arta Kalimalang, Bekasi, yang mana merupakan perbatasan antara Jakarta dan juga Bekasi, Jawa Barat. Dan dari informasi yang kami peroleh sejak dini hari tadi, di mana operasi Ketua Caya ini dilaksanakan sampai dengan sekarang, ada 15 kendaraan yang dinilai terindikasi membawa penumpang mudik yang dipinta untuk putar balik di arah putar balik Sumber Arta Kalimalang, Bekasi ini. Dan dari pantauan yang kami peroleh juga, sejak sore tadi, aparat gabungan dari Polisi, TNI, dan Dinas Perhubungan juga sudah melakukan penjagaan ketat di area pos atau cekpoin penyekatan di Kalimalang, Bekasi ini. Dan tadi kami memantau dari para penjagaan yang dilakukan aparat yang bertugas, mereka memeriksa terlebih dahulu atau menyeleksi terlebih dahulu, mana saja kendaraan yang dinilai mengangkut pemudik begitu. Kendaraan yang dinilai mengangkut pemudik ini, mereka dinilai dari kaca kendaraan yang gelap, kemudian jika ada yang terindikasi membawa penumpang banyak, ini mereka, para petugas, akan meminta kendaraan tersebut untuk menepi terlebih dahulu. Begitupun juga dengan kendaraan motor, jika dinilai ada para pengendara yang membawa barang bawaan yang tidak normal seperti biasanya, mereka juga diminta untuk menepi, kemudian para petugas nanti akan menanyakan kepada para pengendara dan juga penumpangnya, ke mana mereka akan pergi, kemudian jika memang harus keluar kota tentu dimintakan surat izin keluar masuk dan juga kartu identitas, serta surat bebas COVID-19 melalui surat rapid antigen. Dan pemeriksaan ini akan terus dilakukan selama operasi ketubah jaya ini berlangsung selama 24 jam penuh. Baik, terima kasih Angelika Devagan atas laporan Anda dari Kalimalang, sebelumnya ada Fikirian dari Gerbang Tol Cikupa dan Vito Erlangga dari Cikarang Barat. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih telah menonton!